Jika kita menemukan soal berikut, kita lihat disini apakah cos A plus B per sin A cos B sama dengan kotaan A min kotaan B. Nah sebelumnya perlu kita ingat bahwa bentuk lain dari cos A plus B adalah cos A cos B min sin A sin B. Nah bentuk lain dari kotaan itu adalah cos per sin, berarti kotaan A sama dengan cos A per sin A. Nah sedangkan tan itu adalah sin per cos, berarti tan B sama dengan sin B per cos B. Nah sekarang kita ganti aja ruas kirinya tadi, cos A plus B nya menjadi cos A cos B min sin A sin B per sin A cos B. Sama dengan ini dipecah aja menjadi dua bagian, jadinya cos A cos B per sin A cos B dikurang sin A sin B per sin A cos B. Sama dengan, nah ini ada cos B dan cos B bisa dicoret, tinggal cos A per sin A tadi adalah kotaan A dikurang, ini sin A sin A nya bisa dicoret, tinggal sin B per cos B itu adalah tadi tan B. Jadi terbukti bahwa cos A plus B per sin A cos B sama dengan kotaan A dikurang tan B. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.